Intro Halo dangsanaku semuanya, udah satu bulan lebih nih saya gak upload video disini Semoga kalian masih sabar nunggu ya Sebelumnya sangat banyak masukan di kolom komentar Dan parahnya menyuruh saya untuk berhenti upload video Sadar juga sih, karena di video sebelumnya emang gak bagus Tapi kali ini saya mencoba untuk memperbaikinya lagi Oke dangsanaku, daripada berlama-lama kali ini saya akan berbagi film kerasnya kehidupan di dalam penjara Film-film begini emang menjadi favorit saya sejak dulu Yang berjudul Dog Phone Dimana film ini menceritakan tiga remaja Namun di video ini kita semua akan dipokuskan ke dua orang saja ya Dimana mereka disana seperti seekor guguk yang dipukul dan dilecehkan oleh penguasa yang ada di penjara sana Siapa sih penguasa disana? Oke, daripada berlama-lama langsung saja kita masuk ke videonya Diiringi kicauan burung juga suara-suara tetangga yang lagi mendesah Di awal film, kita diperlihatkan sedikit adegan panas-panas manja Dimana disana ada seorang lelaki yang bernama Davis dan seorang wanita penghibur Namun kita tinggalkan saja karena kita disini bukan untuk membahas adegan begituan Kemudian langsung coli, tidak Roma Oke dan sana kita langsung ke inti sarinya saja Kita semua nantinya diperlihatkan ada tiga remaja yang masih di bawah umur Mereka saat itu diinterogasi oleh ketua sipir Dimana disana ada Butch, dia baru berumur 17 tahun Dia ditangkap karena menyerang petugas polisi Kemudian ada Davis, dia masih berumur 16 tahun Dan dia ditangkap karena kasus narkoba Dan terakhir, yang paling kecil juga imut Ada Angel Dia baru saja berumur 15 tahun Namun kasusnya lebih hebat dari yang lainnya Yakni merampok mobil di tengah ramainya kota Saat itu mereka diinterogasi dan disuruh menjelaskan kesalahan mereka Dimana saat itu mereka sedang dalam keadaan telanjang dan disuruh nungging Lalu disuruh batuk untuk memastikan mereka bertiga tidak ada dalam keadaan ambien Dan yang paling utama apakah mereka pernah di kodomo atau tidak Setelah mereka dicek, syukurlah mereka semua dalam keadaan baik-baik saja Kemudian datang petugas sipir Dialah yang nantinya mengawasi gerak-gerik setiap anggota tahanan Petugas sipir datang untuk menjemput mereka bertiga ke tempat dimana nantinya mereka untuk tidur Dan menghabiskan waktunya yang sebelumnya mereka tak pernah rasakan Saat di jalan mereka bertemu dengan dua remaja Sebut saja si keribu dan si keriting Dengan wajah yang sangat garang Mereka berdua adalah sebagian dari banyaknya remaja yang ditangkap untuk direhabilitasi Tiba saatnya dimana mereka diantarkan ke dalam kamar oleh petugas sipir Dan memberikan arahan kepada mereka bertiga untuk dipatuhi dan ditaati Dan petugas itu memberitahu disana nanti kalian akan bertemu dengan orang banyak yang berpakaian berbeda-beda Dimana jika perilaku kalian baik selama satu tahun Maka kalian akan mendapatkan penghargaan yakni memakai seragam oran Namun jika kelakuan kalian tidak berubah dan sering melanggar aturan Maka seragam kalian tetap berwarna hitam Petugas sipir berharap mereka bertiga nantinya menjadi orang yang lebih baik lagi Singkat cerita makan siang pun tiba Dimana disana ada batch yang sedang menaruhkan wadah makanannya ke petugas pembagi makanan Petugas pembagi makanan itu pun juga anggota tahanan loh Dia adalah pria besar namanya Bang Dengan sengaja menjentuhkan sendok ke tangan batch Dan memandangi dengan tatapan yang sangat tajam Itu adalah hal wajar di kehidupan penjara Dimana anggota baru sering sekali digertak dengan cara mereka masing-masing Begitupun dengan Bang terhadap batch Namun batch menghiraukannya karena dia disini ingin menjadi orang baik Bukan untuk berkelahi dan dia kemudian langsung menghampiri tempat kosong Dimana disana ada Max yang duduk seorang diri Orang lain tidak mau menemaninya karena dia seorang penyandang AIDS Namun semua itu belum pasti karena hasil uji testnya masih belum keluar Namun semua orang sudah menjauhinya untuk berjaga-jaga Hidup Corona Dialah orang pertama sebelum kenal dengan Angel dan Davis Yang Butch kenali Max adalah orang baik sehingga Butch tidak takut Meskipun Max saat ini dalam keadaan AIDS Kemudian Max menceritakan tentang kepribadian Banks Dia adalah penguasa di tempat ini Setiap orang baru yang datang maka dialah yang menggertaknya Jika melawan maka dia akan menanggung akibatnya Dan dia juga sering memalak dan mengacau kesenangan orang lain Tapi kamu jangan takut karena semua itu akan berlalu seiring waktu berjalan Lalu kemudian sampai waktu dimana saatnya istirahat Semua orang memasuki kamar dan disana ada Butch Davis juga Angel menikmati malam pertamanya dengan tidak biasanya Dimana mereka dulu tidur di atas kasur yang empuk ruangan berasi Harus membiasakan diri tidur di tempat kasur yang keras dan ruangan berisik Yang keluar dari suara-suara sekitaran mereka Apa boleh buat? Mereka diharuskan dan membiasakan diri untuk tidur di tempat seperti ini Terkadang salah satu dari mereka juga terbangun di sepertiga malam Karena suasana disana memang tak nyaman Tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya Dangsanaku Pagi pun tiba Petugas sipir datang dan membangunkan mereka semua untuk beraktivitas pagi Dimana aktivitas pagi semua anggota tahanan selalu membersihkan tempat-tempat sekitar Sementara itu di tempat Davis sedang menyapu Dia dihampiri Banks dan teman-temannya Dimana Banks sebagai penguasa Dia tak mengerjakan tugas untuk membersihkan tempat sekitaran ini Karena dia seorang penguasa, orang lain tak berani melaporkan kepada petugas Kedatangan Banks untuk menghampiri Davis bukan mengajak kenalan Namun kedatangannya hanya untuk mengambil sepatu Davis Davis sempat menolak Namun karena dia anggota baru disana dengan berhati Dia memberikan sepatunya Davis tak berani melawan karena dia berpikir Dari pustur tubuh sudah kalah jauh Ditambah Banks memiliki teman lainnya Sehingga Davis hanya bisa pasrah Kehidupan di dalam penjara ini menggambarkan wajah negeri ini lho dang senek Dimana yang kaya semakin kaya Dan yang miskin semakin miskin Benar, penguasa dengan seenaknya bertindak Sedangkan kita masyarakat biasa yang tak memiliki apa-apa Hanya bisa menuruti perintah orang lain Ah sudah lah Terlihat Batch disana tertidur di atas sapu akibat tidur malam tadi tak karuan Sehingga dihampiri petugas sipir dan memarahinya Dan juga menyuruh Batch untuk kembali membersihkan tempat ini Tak lama kemudian Batch yang saat itu sedang menyapu Dimana Banks dan teman lainnya dari lantai dua meludahi lantai beberapa kali yang sudah dibersihkan Batch Batch saat itu hanya bisa menahan marahnya dan menahan emosinya Esok harinya dimana saat Davis berada di ruang tidur Dia lagi-lagi dihampiri Banks Kali ini bukan untuk memalaknya Namun dia hanya memberikan ubat karena semua orang tahu kasus dia adalah seorang pecandu narkoba Sehingga saat itu Banks dan lainnya memberikan ubat terlarang kepada Davis Dan menyuruh untuk memakainya Karena Davis ini orang sudah kecanduan dan cukup lama tidak memakai barang tersebut Dengan senang hati dia memakainya Namun setelah beberapa lama dia memakai Dia malah seperti orang gila dan tak sadarkan diri Ternyata itu bukanlah narkoba Itu adalah obat penenang orang gila yang sudah dihaluskan oleh mereka Di sana Davis mukanya dicoret-coret oleh Banks Membuat mereka semua tertawa lepas melihat Davis seperti orang gila Hingga tiba dimana dia sudah terlalu tinggi Berjalan pun tak sanggup Davis berjalan seperti ular yang sedang makan satu ekor babi dengan gerak pelan merayap Dan saat keluar pintu dia dihampiri oleh petugas sipir Dia langsung dibawa ke kamar mandi untuk memuntahkan semuanya Kemudian dia dimarahi oleh petugas sipir Untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya Namun karena dia tak sadarkan diri Sehingga tak sepatah katapun dia berkata Begitupun malam harinya Dimana saat Batch tertidur Mereka dihampiri Banks dan kawan-kawannya Saat itu mulut Batch disumpal Agar tidak berteriak membuat yang lainnya bangun Bukan hanya disumpal Dia juga dipukul beberapa kali Dan Banks mengancam Jangan pernah mencoba untuk menjadi penguasa disini Jika kamu melapor semua kejadian ini ke petugas Maka tamatlah riwayat kamu Siang harinya seperti biasa Petugas sipir datang dan mencek keadaan disana satu persatu Namun hal mengejutkan terjadi Dimana petugas sipir melihat wajah lebam seperti bekas kena pukulan Petugas bertanya siapa yang melakukan ini Namun Batch mengatakan bahwa dia bekas terjatuh Petugas sipir ini curiga Dan menyuruh Batch untuk menemui kepala sipir di ruangannya Untuk mengatakan sejujur-jujurnya Saat Batch berada di ruang sana Terlihat muka wajahnya yang lebam Sesuatu yang sulit dipercaya terjatuh bisa seperti ini Namun Batch masih mengelak Dan dia mengatakan bahwa dia memang benar terjatuh Karena dia sudah diperingatkan oleh Batch untuk tidak mengatakan yang sebenarnya Mulai saat itulah kepala juga petugas sipir lainnya sudah mencurigai semuanya Ada sesuatu hal yang terjadi di dalam sana Nah seperti itulah kehidupan mereka sehari-hari Yang selalu dilecehkan oleh Batch dan teman-temannya Layaknya seperti anjing peliharaan Yang harus menuruti perintah dari Batch Hari demi hari mereka lalui layaknya seperti budak Hingga tiba saatnya mereka sudah muak dengan semua ini Batch sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya Sehingga satu persatu dari temannya Banks ia habisi Begitupun Banks juga ia habisi Sehingga Banks dan kawan-kawannya dibawa ke rumah sakit Petugas lainnya mengetahui semua ini Batch yang telah melakukan Mendengar itu Batch mencoba lari keluar Namun ia mampu dilupukan dan ia tertangkap Dan dia harus mempertanggungjawabkan semua ini lagi Namun setelah semua itu Batch akhirnya menjadi penguasa di tempat ini Dan sering berkelahi dengan anggota lainnya Namun tidak ada yang mampu mengalahkannya Dan Banks pun menjadi raja di penjara itu Dan film pun berakhir Nah dangsanaku itulah alur cerita film Dog Phone Dimana menceritakan seorang remaja yang awalnya di Di apa ya Di manja-manja Awalnya diremehkan dan akhirnya dia melawan dan menjadi penguasa Oke begitulah alur cerita Dog Phone Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari film ini Dan saya mohon maaf jika ada kata lebih atau kurang dari film ini Mohon di maafkan Oke saya C Movi Salam Eksin Salam Eksin Oke ketemu lagi di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax